Yo, halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Roadshow Jadi, kali ini gue mau nge-review sebuah mode yang nanti akan ada di CODM Season 2 Yaitu Tank Wars atau Perang Tank disini ya Disini kalian melakit tank dan bisa bikin tank seperti ini Cuma kalau kalian baru mulai, awal-awal kalian akan muncul seperti biasa Perang sama orang juga Cuma disini orangnya gak akan, ya dia mati, dia akan hidup lagi sama seperti Alcatraz ya Ada batasnya 5 kali juga atau sampai di zona-zona akhir Dia gak akan bisa respawn lagi Kurang lebih mirip sama Alcatraz kalian bisa lihat logo di sebelah kiri atas Yang kadang-kadang berubah-ubah menjadi gambar seperti parasut Kalau kalian pernah main Alcatraz, pastinya juga udah paham dengan logo Gambar glider, orang pakai glider atau orang pakai parasut Yang bertuliskan angka 5, jadi kalian punya 5 nyawa Nah, selanjutnya kalian disini bisa milih engine-engine tank kalian Kalian harus ngumpulin 5 engine tank sampai lengkap dan kalian bisa gak buat tank Nah, disini juga ada namanya Welding Gun Welding Gun ini sebenernya adalah buat ngereparasi tank dan juga buat benerin kendaraan lainnya Tapi mungkin kalian penasaran bisa buat ngekill orang atau enggak sih Nah, kita coba aja disini Ada satu orang yang lagi jongkok, ini gue gak ngerti dibikin kamar mandi Kalian disini langsung buka pintunya jongkok Dan ternyata Welding Gun bisa buat ngekill musuh gitu Jadi bisa buat bunuh musuh juga, tapi jaraknya gak efektif Dan kalian tiap mesin untuk ngambil equipment tank ini ya Atau peralatan tank, kalian cuma bisa ngambil 3 di tiap mesin Nah, jadi kalau misalkan kalian ngambil Welding Gun, otomatis udah kebuang 1 item yang bisa kalian ambil dari mesin ini Dan kalian harus ngumpulin 5 dari tank sasis, tank armor, primary weapon, secondary weapon, dan juga engine Kalau kalian udah punya, ini di sebelah kirinya akan ada item yang kalian punya Dan kalian bisa ngebandingin senjata-senjata atau armor yang kalian punya Habis itu kalau bisa udah punya 5, kalian bisa langsung nge-spawn tank kalian Nah, ini gue spawn tanknya Tapi hati-hati kalau nge-spawn tank ini, kalian juga bisa maniban teman kalian Selanjutnya kalau dipanggil, kalian bisa kendaliin tank kalian Bisa jalan-jalan, dan juga mungkin bisa nyari musuh Bisa nyari musuh yang jalan kaki, ataupun bisa nyari tank musuh juga Nah, ini kenapa jalan lamba banget? Karena engine gue light engine Kalau kalian punya engine yang bagus, yang lebih bagus yang light engine Itu tanknya bisa ngebut banget Nah, disini gue akan juga perlihatin ke kalian Perlihatin lagi, ngeliatin ke kalian Gimana sih tank ini, nembaknya bisa nembak atau nggak Nah, bisa dong Tanknya bisa nembak Dan juga dia punya semacam kayak night vision ya Bisa ngeliat lebih jelas musuhnya Ada di bagian sebelah yang gambar tank Itu nggak bisa pencet Nah, ntar itu kayak agak gelap Tapi orangnya kelihatan lebih jelas lagi Nah, itu dia Nah, gitu Kayak thermal scope lah ya Kayak thermal scope, bukan vision ya Kayak thermal scope gitu Jadi kalian bisa ngeliat musuh kalian Dengan lebih jelas kalau kalian menggunakan fitur tersebut yang ada di tank kalian Tapi ini gue nggak tahu dari primary weapon yang mana Kurangnya juga Dan belum sempat nyobain juga untuk primary weapon yang lain Jadi mungkin gue nggak bisa ngasih tahu detail Gue pakai yang apa dan apakah itu Mengenai thermal scope-nya ada di semua atau nggak Nah, disini gue cobain juga buat nge-repair menggunakan wielding gun Tadi helicopter-nya gue tembak Dan gue tembakin wielding gun Tembak teman gue lagi Oke, 17% ya Kita akan benerin lagi disini Ada musuh juga Gangan gue aja Dan ya Lalu kita lanjut lagi buat benerin si helicopter-nya Kita lihat disini Udah 100% lagi Nah, buat kalian untuk benerin tank-nya Atau pakai wielding gun Kalian bener-bener harus Posisinya nggak boleh terlalu dekat Jadi sampai crosshair-nya berbentuk titik gitu Nah, itu baru kalian bisa ngebenerin tank kalian Nah, selanjutnya disini menurut gue ya Kalau tank ini Kayaknya nggak harus kalian bikin Satu orang satu deh Kalian bisa join sama teman kalian Karena menurut gue juga Secondary weapon tank-nya tuh keren banget Nah, yang buat penasaran juga Airdrop itu isinya apa Airdrop itu isinya kurang lebih mirip-mirip Tapi dia ada beberapa item juga disini yang Beda Yaitu ada disini anti-sniper tank disini Tapi udah gue coba Nah, ini kan darat tank-nya full Gue turun, gue coba tembakin Tapi kayak Damage-nya kecil banget Dan gue nggak recommended sih Cuma ada explosive yang menurut gue sakit banget Yaitu Delay bomb Ini gue lemparin ke tank Ini kira-kira kalian hanya membutuhkan Dua peluru aja Sorry, bukan dua peluru Dua bomb aja Untuk menghancurkan Sebuah tank Dan kalian lihat disini tank-nya udah kebakar Gue lemparin sekali Tank-nya udah kebakar Mulet darahnya Kira-kira darahnya tinggal segini Nah, sasis gue Ini bisa buat ngeheal juga Tadi kan gue ada Quickly Apa Something-nya Itu bisa buat ngeheal Nah Gue lemparin delay bomb lagi Langsung Kebakar lagi Delay bomb ini cukup lama Tapi dia nempel gitu Nempel di tank-nya Seperti itu Kira-kira Untuk penjelasannya Nah Kalau menurut gue Teman-teman Tadi kan gue bilang Kalian nggak semuanya Harus punya tank ya Karena kalian bisa juga Melakukan polling ya Jadi kalian buang-buangin Yang udah kalian ambil Supaya teman-teman bisa Bisa punya tank Lebih cepat gitu Tapi kalau kalian pengen jadi Anti tank unit Ya kan Karya Orang-orang Tapi dia menggunakan Mungkin welding gun Buat nge-repair Atau mungkin kalian gunain War machine anti-tank Itu juga ada War machine-nya khusus banget Buat ngancurin tank Kalau pakai FHJ mungkin Atau pakai sniper anti-tank tadi Nah Itu tergantung kalian gitu Kalau gue mungkin lebih pilih Jadi orang biasa Tapi gue punya Peralatan buat ngancurin Atau buat nge-repair gitu kan Ngancurin tank musuh Atau nge-repair tank Teman gue sendiri Gitu kira-kira Oke teman-teman Kira-kira itu aja Video dari gue Karena lebihnya mohon maaf Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Terima kasih Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax